Sederallun Polisi Kehutanan bersama BKSDA dan Polda Aceh Rabu lalu menangkap 12 tersangka pembalakan liar. Mereka ditangkap dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Lepung Aceh Besar. Bersama pelaku, petugas juga menyita dua unit mobil, pecak angkut, dan dua mesin gergaji kayu. Khususnya Subdit Tipiter mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penembangan kayu di daerah hutan lindung di Aceh Besar. Kemudian dari informasi tersebut, tim bergerak langsung dipimpin oleh Kas Subdit Tipiter. Kemudian kemarin berhasil ditangkap dan disita beberapa BB yang bisa kita lihat. Itu ada tiga TKP tapi dari desa yang sama di daerah hutan lindung.